musik anak muda sudah menunjukkan prestasinya di Solo dan merupakan salah satu kandidat yang mungkin memang bisa dipertimbangkan jadi jangan melihat muda tua atau kemudian laki atau perempuan semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berjuang di prestasi kan Cawapres yang meminang kan punya pertimbangan tertentu tinggal yang dipinang mau atau enggak itu aja kan baru berandai anda ini Mbak Kuala ini terlalu pasti mengharapkan Mas Kaisang kami berharap semuanya itu memang bisa bergantungan diri 2 orang tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu jadi ya nanti kalau saya bilang enggak mau ngajak Mas Kaisang dibilangnya pedi perjuangan enggak mau ngajak sekarang kita ngajak ditanya lagi ini kayaknya salah terus ya ini bukan politik jual beli ini bagaimana menyamakan visi dan misi untuk membangun bangsa dan negara oke? yaa, terima kasih yaa, terima kasih yaa, terima kasih